Intro Wakil Wali Kota Jakarta Timur Ulus Kuswanto melunching pernyortiran sekaligus pelipatan surat suara pemilu 2019 di Gedung Pusat Pelatihan Kerja Daerah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kepisi DKI Jakarta Gelurahan Pondok Lapa, Kecamatan Durensawit Hadir mendampingi Wakil Wali Kota pelaksana tugas Kecamatan Durensawit Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Ketua KPU Jakarta Timur serta Forum Komunikasi Pimpinan Kota Jakarta Timur Kegiatan tersebut merupakan upaya dukungan Pemkot Jakarta Timur dalam pengawasan dan pengamanan guna memastikan suksesnya alatan lima tahunan Pesta Demokrasi Terakbar Negara Republik Indonesia Tercatat hingga saat ini sebanyak 6.876.361 surat suara Terdiri surat suara pemilih presiden dan wakil presiden sebanyak 2.293.950 surat suara dan surat suara legislatif diantaranya DPR RI sebanyak 2.291.205 surat suara Surat suara DPRD Provinsi DKI Jakarta yang meliputi 4, 5, dan 6 dengan jumlah keseluruhan surat suara 2.291.206 surat suara Hal tersebut merupakan bagian tahapan proses persiapan pelaksanaan Pemilu 17 April mendatang Alhamdulillah dan terima kasih Ternyata kartu suara yang akan dilipat dan akan disosir khusus untuk di Jakarta Timur sudah ada walaupun mungkin ada beberapa yang kurang namun ada beberapa yang lebih dan itu sudah dikondinasikan sudah diusulkan sehingga insya Allah pada saatnya nanti seluruh kebutuhan surat-surat yang akan bisa terpenuhi Nah untuk tempat Alhamdulillah betas kerjasama dan konfigurasi yang baik baik dari KPU dan jajaran yang kan Bawasu termasuk dari Pemkot, Jakarta Timur kita mendapat tempat yang sangat keren yang tadi ya kan di Balei Ratihan Kerja Dinas Negara Kerja untuk tempat penyortiran dan tempat kelipatan atau suara mudah-mudahan dengan tempat yang representatif ini akan membuat para petugas yang akan dapat kelipatan lebih nyaman lebih nyaman, lebih aman sehingga hasilnya maksimal ya tidak terjadi perusahaan-perusahaan atau mungkin hal-hal yang tidak diinginkan Alhamdulillah disini juga dari aparat pengolusia, dari TNI ya kan, dari Bawasu hadir semua mem-make up dan menjaga seluruh surat-surat yang ada di Jakarta Timur untuk pengolahan dulu sudah berangkutul sudah melekat ya kan dari KPU Tisad Kota sudah ada unsurnya dari TNI, Polri, juga sudah ada untuk pengamanan tadi saya sudah koordinasi dengan polisi dari Korea Jakarta Timur Alhamdulillah karena ini dalam satu kawasan yang tertutup jadi pintu masuk cuma satu jadi lebih mudah untuk pengamanan surat-surat yang di Jakarta Timur untuk pelaksanaan perlihatan yang insya Allah Pesta Demokrasi akan dilaksana tanggal 17 April saya minta dan saya mohon untuk kita sama-sama sukseskan ya Pesta Demokrasi yang akan dilaksanakan di Jakarta Timur terus selanjutnya terkait dengan masalah menjaga situasi keamanan saya minta dan saya mohon untuk sama-sama menjaga perhukunan, kebersamaan, menjaga keamanan sehingga pelaksanaan Pesta Demokrasi apa baik itu Pilpres maupun formal administratif akan berjalan dengan aman, lancar, dan cetif serta tidak terjadi hal-hal yang tidak tinggi dan terlaki dan percaya orang ke Jakarta Timur sudah dewasa, sudah maaf, sudah mengerti sehingga tidak akan berlakuan hal-hal yang tidak baik dan tidak pantas terutama mereka akan mendukung pelaksanaan Pilpres dan pilihan yang berdasarkan di Jakarta Timur saya selesai-selaskan disini kalau untuk Pilpres dan untuk BPR jika masih kurang 2075 kita sudah koordinasikan nanti akan dikirim ke sini jadi ada pun yang sudah kelebihan terkait dengan dapet 4 juga akan kita kembalikan nanti mekanismenya kita akan ikut untuk mekanismenya untuk Jakarta Timur untuk Pilpres adalah 2 juta DPD ke-2 persen nantinya kita butuh 2.293.500 jadi itu kebutuhan kita seluruhkan dari DPD dari Kota Pilpres dan hingga DPD kebutuhannya adalah ditambah 2 persen untuk cadangan 2.293.000 ini profesional sebuah pihak ketiga jadi kita sama pihak ketiga dengan orang-orang yang terbiasa menerokan hal ini tapi ini seperti biasa normal dari jam 8 sampai jam 4 terima kasih pak harapannya untuk dari penyakaran ini lebih banyak harapannya sesuai 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 dan nanti perjalanan kita apa ya tidak melanggar kejadian itu aja dari gedung pusat pelatihan kerja daerah Dinas Ketenaga Kerjaan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Tim Timur Jakarta GoID melaporkan